Selamat malam dimanapun anda berada, senang sekali kembali saya Hilbram Dunar bisa menemani anda di kesempatan kali ini, kita sama-sama di MTGW Mario Tuguh Golden Ways. Saya sudah berada di antara adik-adik kita dari SMP dan SMA yang akan segera menghadapi UN alias ujian nasional. Kita ingin tahu kira-kira bagaimana kegalauan hati mereka karena apa yang akan mereka hadapi tentunya sangat menentukan masa depannya. Maka itu dalam program kita dikali ini, diberikan judul UN I'm not a threat. UN I'm not a threat bersama teman-teman dari SMP dan SMA yang akan menghadapi UN beberapa hari lagi. Dan seperti apa langsung saja kita sambut Bapak Mario Tuguh. Adik-adik saya yang cantik-cantik dan cakep-cakep, yang kepandainya segera diuji. Apa kabar? Super! Super sekali, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegang, kaku, matanya berputar, putar, jawabannya lain. Oke? So, stress ya. Stress kalau lihat orang selesai lebih cepat. Ya. Oh ya, itu saya paling benci dulu kalau sudah seribu-sibu ada yang sudah maju. Tok, tok, tok. Aduh, saya bilang itu anak malaikat mungkin ya gitu. So, nah. Yes. Oh, wajar. Nah, di antara kita yang akan hebat hidupnya, bukan yang tidak ketakutan. Tapi yang takut seperti semua orang, tapi memutuskan berlaku yang terbaik. Kalau kita sudah melakukan yang terbaik, masih tetap gagal. Apalagi kalau tidak terbaik. Sehingga tugas kita bukan lulus atau tidak lulus, tapi melakukan yang terbaik. Sehingga apapun nilainya itu nanti terserah kepada keputusan Tuhan. Tapi tugas kita adalah menjadi sebaik-baiknya siswa. Pak Mario, saya percaya untuk teman-teman yang hadir di studio, maupun Anda yang menyaksikan program ini, dimanapun Anda berada, yang akan UN besok pasti sekarang lagi sibuk-sibuknya, Pak Mario. Macam-macam yang dilakukan untuk bisa mengejar nilai yang setinggi-tingginya. Nah, bicara mengenai kesibukan, terutama untuk ade-ade SMP dan juga SMA, yang sedang tinggi energinya, bergembira terus. Tapi kan mereka harus menentukan kesibukan yang benar. Super. Seperti apa sibuk yang benar, Pak Mario? Terima kasih, Pak Silbram. Apakah Anda menyesalkan waktu-waktu yang Anda luangkan dengan santai dulu? Terus seandainya dulu lebih banyak belajar gitu. Ada yang begitu? Iya, tau? Ya, karena menyesal, karena kita melakukan banyak hal yang tidak ada gunanya. Yuk kita lihat memesnya ini. Anak muda sering asyik bergembira melakukan sesuatu yang tidak membawanya kemana-mana. Iya, tau? Tidak semua kesibukan memajukan. Tidak semua kesibukan, naik kuda goyang begini ini, sesibuk apapun bisa jauh nggak? Sibuk, begitu mukanya serius, jauh nggak? Good. Apa yang bisa kita lakukan di rumah yang serius tapi tidak memajukan? Apa? Head, main, handphone. Diapakan? Oh, itu yoyo namanya. Oke. Oke, playstation. Apa lagi? Counter strike. Apa lagi? Point blank. El klasiku. El malesku. El banyak alasanku. Iya. Itu semua membuat kita lebih pandai nggak? Tapi menyenangkan ya? Iya. Iya. Nah ingat, sebagian kesenangan adalah cara menyenangkan untuk gagal. Cara menyenangkan untuk gagal. Karena kalau caranya tidak menyenangkan, kita tidak mau. Berarti kita dibuat tertarik kepada yang tidak berguna. Melupakan pelajaran. Ada yang bilang gini, nanti aku setelah nonton ini baru belajar. Ya, waktu nonton bersemangat, cool gitu, cool gitu. Setelah belajar, mulai menunjukkan tanda-tanda kematian. Ya. Yuk, pilih yang penting. Anak muda itu memang sulit sekali menjauhkan diri dari ketertarikan karena masa kanak-kanak belum jauh ditinggalkan, kan? Ya, sehingga keinginan kita untuk main-main masih besar, tapi orang tua sudah mengharapkan Anda sukses. Orang tua salah nggak? Tidak, karena siapapun Anda nanti, suksesnya itu dibangun dari sekarang. Gitu. Super sekali Pak Maria, terima kasih jawabannya. Siapapun kita, suksesnya dibangun dari sekarang ya. Baik, sekarang saya akan minta Anda mengambil alat polling. Silahkan, diambil alat polling yang ada di bangku dan harus menentukan satu dari tiga pilihan yang ada. Pollingnya adalah ini. Mengapakah anak muda biasanya merasa takut menghadapi ujian? Yang A, karena menjadari cara belajarnya selama ini belum baik. Yang B, suka membayangkan kegagalan. Yang C, khawatir tidak bisa memenuhi harapan orang tua. Yang menurut teman-teman di sini paling dekat dengan diri masing-masing yang A, B atau C. Tentukan pilihan dipencet ya, A, B atau C-nya, bukan dijawab. Tentukan pilihannya sekarang ya. Silahkan, 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan tebuk tangan, terima kasih sudah menjawab. Hasilnya akan sama-sama kita ketahui sebentar lagi, anda jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Way. Saya Hidup Rambunar dan kita ingin lagi program ini sama-sama di UN. I'm not afraid. I'm not afraid. Teman-teman di sini akan menghadapi UN dalam beberapa hari. Pertanyaan dari teman-teman di sini ada yang mau bertanya? Iya. Silahkan. Saya Muhammad Yuni Jauhari. Dari SMA Negeri 23 Jakarta. Super. Salam super Pak Mario Teguh. Salam super Pak. Saya pengen nanya, bagaimana cara saya belajar pelajaran yang saya tidak sukai? Oh begitu. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Super. Ya, mata pelajaran yang tidak anda sukai apa Pak? Sosiologi, geografi. Ada lagi? Itu. Ada lagi? Semua kayaknya ya. Sudah. Oke. Oke. Saya juga punya pelajaran-pelajaran yang saya tidak sukai dulu. Ternyata, bukan karena kelemahan saya, tapi karena saya tidak suka apa? Gur-ru-nya. Kalau saya suka gurunya, saya suka pelajarannya. Ayo. Berarti apa yang harus diperbaiki? Gurunya tidak bisa diganti lagi. Jadi, yang harus kita perbaiki adalah kesukaan kita terhadap gurunya. Belajarlah menemukan sesuatu yang bisa anda sukai. Itu tidak mudah loh. Mau tahu? Saya sangat benci guru bahasa Inggris saya. SMP. Oh, itu. Gendam kesumat. Degrees of comparison. Tahu ya? Oke. Long. Longer. Longest. Very good. Short. Shorter. Shortest. Nah. Saya itu tidak mengerti-ngerti. SMP kelas 3. Bayangkan mendengarkan. Iki opo. Lalu tahu-tahu guru saya menunjuk saya. Sis. Gitu. Good. Itu kan? Kalau orang-orang yang dikasih big. Bigger. Biggest. Saya melihat. Nggak ngerti. Waktu ke saya. Good. Good. Gooder. Good. Good. Itu saya didatangi. Dicubit di bawahnya puting ini. Dicubitnya sedikit. Kecil. Diangkat. Dicubit. Bayangkan dilakukan itu di depan semua anak gadis yang naksir saya. Oh itu dendam ke sumab. Oke. Tapi setelah memperhatikan beliau itu sangat penyayang ke anak-anaknya. Saya bilang mungkin ke kami juga. Coba bayangkan kalau saya tidak pernah dibuat sangat malu begitu. Saya tidak akan belajar bahasa Inggris dengan serius. Dengarkan ini ya. Setelah belajar nih. Belajar bahasa Inggris dengan serius. Tiga tahun. Dua tahun kemudian. Saya dapat beasiswa ke Amerika. Bahasa Inggris. Coba. Kalau bahasa Inggris saya tidak diperbaiki dengan dicubit di sini. Tuh. Kalau saya tidak diperlakukan seperti itu. Karena males saya. Karena nakal saya. Saya tidak akan belajar bahasa Inggris dalam perasaan dendam. Dua tahun kemudian saya dapat beasiswa SMA ke Chicago. Coba. Itu yang membuat saya belajar lebih serius lagi untuk dapat beasiswa berikutnya ke Tokyo. Kemudian dapat lagi beasiswa ke Amerika untuk MBA saya. Coba. Itu beasiswa semua. Karena serius menemukan sesuatu yang baik pada guru itu. Lalu menemukan kesukaan dalam belajar. Lalu melihat U berarti Tuhan itu sudah merencanakan kebaikan. Tapi kitanya malas. Jadi terpaksa Tuhan menanamkan kekejaman pada beberapa guru. Itu kekejaman yang haksyah menurut undang-undang. Jadi untuk menyukai pelajaran-pelajaran tidak disukai pertama-tama sukai dulu gurunya. Jangan diganti gurunya. Sukai dulu gurunya. Oke berikutnya adalah saya akan kasih kesempatan untuk Anda yang ingin curhat. Apakah ada yang ingin curhat mengenai UN ini? Silahkan maju. Ya Mas bisa maju ke depan. Satu lagi. Oh iya. Nama Anda Pak? Satrio Pak. Pak Satrio. Silahkan Pak. Ini? Muhammad Faris Tamaras. Pak Muhammad. Panggilannya siapa? Faris. Pak Faris. Mas Satrio di sini. Faris di tengah. Ibu Elsa. Baik kita akan dengarkan curhat dari tiga orang teman-teman kita ini. Yang akan menghadapi UN. Mungkin saja menjadi bagian dari perasaan atau kegalauan hati Anda. Seperti apa? Kita akan lihat sama-sama sebentar lagi. Jangan kemana-mana kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh. Go Teguh. Tiga orang teman-teman yang hadir di studio sedang naik ke atas panggung ingin curhat. Ada Faris, Elsa, dan Satrio. Kira-kira apa kegalauan hati mereka menghadapi UN dalam waktu dekat ini? Kita dengarkan sama-sama yuk. Mas Satrio, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super untuk kita semua. Pak, saya ingin curhat nih Pak. Saya kan seperti anak kelas tiga kebanyakan untuk menjelang UN banyak sekali persiapannya Pak. Les sana-sini, les privat, les bimbel juga. Saya bimbel, Senen Halsama Rabu, itu pulang jam 8. Itu belum lagi perjalanan pulang naik motor satu jam ke rumah. Terus Jumat Sabtu Minggu saya les privat sama guru dari ITB langsung. Itu terkadang dari jam 9 sampai jam 12 malam Pak. Oh ya. Kita pegang tepuk tangan dulu. Tetapi sedihnya nilai saya masih Doremi Pak. Doremi itu maksudnya? 6, 7, 6, 7. Lebih sering 6 sih, 6 ke bawah. Oke. Nah, itu saya sedikit merasa terpukul di situ karena melihat teman sebelah saya yang hanya belajar di sekolah saja tanpa bimbel dapat nilai 9 terus. Tidak pernah kurang. Super segal. Nah. Ada di sini orangnya? Sayangnya tidak. Oke. Saya merasa diri saya menjadi underachiver gitu Pak. Menjadi, saya semakin melihat diri saya semakin rendah dan bar yang harus saya capai semakin tinggi. UN, SNMPTN, dan teman-temannya. Nah terus pertanyaan saya, Bapak dulu waktu cara belajarnya bagaimana Pak untuk merasa tidak underachiver lagi Pak? Terima kasih. Super sekali. Nama saya Al-Sahir Rani, saya dari SMA 23 Jakarta. Salam super untuk Pak Maria Teguh. Salam super Mbak Al-Fah. Setiap hari kita sudah menemukan yang namanya soal-soal untuk ujian nasional. Kita belajar 3 tahun untuk mengejar yang namanya ujian nasional. Kita 3 tahun belajar untuk ujian nasional juga. Kalau kita sudah 3 tahun belajar untuk ujian nasional, kalau kita nantinya tidak lulus, berarti 3 tahun kita belajar sia-sia. Nah kita tiap hari juga sudah, apalagi kita sudah kelas 3, sebentar lagi ujian nasional. Kita sudah UAS, sudah ujian praktik, sudah US, semua pemikiran kita sudah terpecah-pecah. Apalagi kita bentar lagi sudah mau UN. Nah bagaimana cara kita supaya kita tetap fokus UN. Tapi kita kan juga banyak US gitu-gitu, semuanya kita juga terpecah-pecah. Bagaimana cara kita supaya pemikiran itu tidak terpecah-pecah, fokus UN. Dan kita juga termotivasi supaya kita tidak ikut mendapat bocoran itu. Terima kasih. Super. Super. Super sekali. Pak Faris. Ya, nama saya Muhammad Faris Tamara Asmara Kusuma. Saya dari SMA Negeri Satubu di Otomo, Jakarta. Gini om, pak. Jadi ini mungkin agak rumit ya. Sejak kecil, orang tua saya berpisah. Saya tinggal bersama ibu saya dan ayah saya tidak terlalu dekat dengan saya. Selama ini saya tinggal bersama ibu saya dan adik saya. Namun, ibu saya ternyata lebih dicintai oleh Tuhan. Melalui penyakit kanker paru-paru, pada tanggal 31 Januari, dia dipanggil oleh yang maha kuasa. Dan semenjak sakit pun, saya merasa motivasi saya untuk menghadapi ujian, untuk hidup, itu berkurang terus. Dan pada puncaknya, pada saat ibu saya dipanggil, semenjak saat itu saya merasa kemana motivasi saya. Dan alam bawah sadar saya menolak untuk melanjutkan hidup, itu untuk apa? Seorang yang merupakan semangat hidup saya, satu-satunya orang yang paling mengerti saya, pergi. Dan ditambah lagi, teman-teman saya, saya tidak tahu, tiba-tiba merasa mereka mulai menjauh saja. Semenjak ibu saya dipanggil, yang saya ingin tanyakan kepada Bapak. Jadi bagaimana cara saya membangkitkan alam bawah sadar saya, untuk membangkitkan kembali semangat hidup saya untuk menghadapi UN, untuk menjalani hidup saya ke depan. Karena saya merasa, saya mau nyusul ibu saya saja gitu, enggak tahu Pak. Terima kasih. Saya ingin tanya, dia lihat teman-teman yang gambar, lihat gambar apa bro? Segitiga. Oh ya, segitiga, segitiga, gua gambar segitiga sama kaki. Hebat banget loh, gua gambar sama tangan saja, enggak bisa. Oke, hebat mana anak yang mudah mengerti, dengan yang harus berupaya untuk mengerti? Saya lebih menghormati anak muda yang tidak mengerti, lalu berupaya dengan keras untuk mengerti. Nilai enam bagi anak itu lebih mulia, daripada nilai sembilan bagi orang yang memang dilahirkan otaknya encer. Jadi sejak lahir dioplos memang, gitu. Ya, so, kenapa minder? Hah? Minder aja Pak, kan angka itu angka kalau di kertas ulangan Pak. Oh ya, tetapi you know. Ada pelukis, melukis atap gedung, di tempat yang tidak dilihat orang. Dia tetap gambar sebaik mungkin, lalu orang bilang, enggak usah bagus-bagus, enggak ada yang tahu. Tahu dia bilang apa? Tapi aku tahu. So, you know Pak, you're orang hebat karena upayanya. Kan Anda tidak harus menerima persetujuan orang lain untuk Anda merasa pribadi yang mandiri. Your own approval Pak. Persetujuan dan penghormatan diri sendiri lebih penting. Belajar, nilai enam dalam upaya yang hebat lebih baik daripada orang-orang yang nilainya sembilan, yang lancar, gampang itu. Jangan bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa dia kok lebih pandai dari aku? Ingat keadilan Tuhan. Untuk setiap yang dikurangkan ada kelebihan. See? Tugas Anda hanya sabar mengalaminya dulu. Yang sedang dinilai oleh Tuhan adalah upayanya. Dan kehidupan telah membuktikan. Yang di TV itu loh, yang banyak bicara itu pintar-pintar enggak rata-rata? Enggak. Ngeyelan begitu. Itu sekarang dipanggil KPK tuh? Ya karena kalau mereka pandai enggak ketahuan. Ya. See? Ya enggak pandai, enggak pandai. Golden Waste ini, dijalankan oleh mantan seswa good, gooder, goodness. Jangan lupa loh ya. Golden Waste ini, dari good, gooder, goodness dan rasa sakit tuh masih ada. See? So, be proud of yourself, Pak. Bangga. Yang Anda lakukan lebih mulia. Kalau bilang nilai is nilai, no. Uang is uang, no. Uang jumlahnya bisa sama, rasanya beda. Hmm? Uang yang didapat dengan halal, dengan hasil korupsi, beda. Oh orang bilang, no hasil korupsi tetap lebih baik. Iya. Uangmu banyak tapi kamu hidup di tahanan sekarang. Ayo. Apakah menolong mobilmu yang banyak, rumahmu, pabrikmu? Menolong? Enggak. Honesty is still the best policy. Ya. Anda. Kan tadi banyak sekali tugasnya ya. Sayangnya saya tidak ingin jadi menteri. Tapi kalau saya jadi menteri, saya akan sederhanakan. Oke? Kasian lihat anak kecil bawa backpack tebal. Lebih besar daripada anaknya. Sudah lihat gak anak SD Indonesia, itu jalannya khas. Iya dong. Anak Indonesia itu khas jalannya. Karena segala macam buku harus dibawa. Tuh. Jadi memang sistem. Tetapi ini sistem. Tidak bisa ditolak seperti misalnya. Anda tidak suka uang. It's okay. Still belanja harus pakai uang. Jadi kalau Anda menolak uang, tidak ada gunanya. Sedang digunakan orang uang. Jadi berhasillah dalam membangun kesejahteraan. Ini juga begitu. Memang kewajipannya begitu. Ya diperkuat saja otot punggung untuk bawa buku-buku itu. Satu lagi apa? Bersabarlah. Alami saja. Lalui saja. Lihat yang penting apa tadi? Upayanya. Upayanya. Oke. Ngomel lah. Ya. Berteriak lah. Nyakarlah. Ya. Tapi lulus lah. Tetap. Harus begitu. Anda gak setuju. Protes gitu kan. Kalau aku jadi menteri gak begini. Kalau aku jadi presiden. Tapi belajarlah. Gitu. Harus ikhlas. Diterima. Itu harus dilalui. Jadi anak muda. Sudah kelihatan? Tidak mudah ya? You males sedikit deh ketinggalan. You menunda sedikit deh ketinggalan. You pesimis sedikit deh ketinggalan. Sudah. Sekarang ikhlas. Papa mama tidak mungkin menasehatkan yang menjerumuskan kita. Dengarkan. Ikuti. Kalau ada teman mengajak anda berbohong ke orang tua. Tinggal. Pacar. Anak muda yang sudah cinta-cintaan. Selalu hidupnya berantakan. Ayo. Anak umur 13 tahun. Kalau patah hati. Nama twitternya. Akyuh yang benci. Akyuh yang benci. Dikhianati. Aku benci cinta. Hatiku telah beku. Plans tolong add gue dong. You're a good boy. You're an excellent girl. Be happy. See? Saya lebih suka mendengar anak mengeluh. Banyak-banyak. Daripada yang santai. Akyuh baby. Itu hang out. Hang out. Anda berdua anak-anak yang hebat. Mas Ilbram. Kita break dulu sebentar untuk mendengarkan lebih lanjut bagaimana nasihat Pak Mario ke permasalahannya Mas Faris. Yang kehilangan sampai kehilangan semangat hidupnya karena ditinggal oleh ibunya. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan dikatakan Pak Mario? Kita break dulu sebentar. Anda jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali di Mario Teguh. Golden Ways. Terima kasih untuk kesetiaan Anda terus menyaksikan MTGW. Mario Teguh Golden Ways. Mas Faris sejak kecil sudah ditinggal berpisah oleh kedua orang tuanya. Tinggal bersama ibunya dan ayahnya tidak terlalu dekat. Beberapa bulan kemarin, tanggal 31 Januari, Ibu Mas Faris meninggal karena kanker darah. Kanker paru-paru. Karena kanker paru-paru. Sejak itu konsentrasinya buyar, semangat hidupnya hilang. Belum lagi merasa teman-teman juga pergi. Apalagi nanti harus menghadapi UN. Apa yang harus dilakukan Pak Mario? Mas Faris yang baik hatinya. Mama sudah berangkat toh. Ya sekarang saya tanya. Kalau mama masih ada, masih hidup. Apa yang diinginkan oleh mama? Masuk PTN. Super sekali. Berarti lulus UN dengan baik. Super. Nah sekarang, apakah mama meninggal? Tidak. Tidak ada jiwa yang mati. Jiwanya hidup, mama itu masih ada. Badannya saja. Yang kembali ke tanah. Tapi jiwanya ada. Ya. So, apa yang diinginkan oleh jiwa mama sekarang? Yang sedang menyaksikan Mas Faris dari atas. Apa yang diinginkan mama? Saya masuk ke perguruan tinggi negeri. Bagus. UN-nya bagus? Diharapkan mama? Ya. Mama tidak pernah harapkan UN-nya bagus. Cuma bilang, yang penting kamu lulus sukses. Lai apa yang kamu mau? Bikin mama bangga. Berhasil jadi orang berguna. Berarti yang diinginkan mama, Mas Faris, berhasil lulus. Jadi orang yang membanggakan mama. Apakah keinginan mama itu sudah tiada? Hanya karena mama meninggal badannya. Tidak. Berarti harapan itu masih? Good. Nah. Ingin membahagiakan mama? Membanggakan mama? Masih ingin. Good. Penuhi harapannya. Jadi apa yang harus dilakukan? Lihat. Banyak orang, jutaan, anak muda. Sangat beruntung. Orang tuanya masih ada. Masih ada membiayai. Oke. Ini ayahnya sudah tidak dekat. Ibunya meninggal. Tidak mudah tuh. Seperti ini. Tidak begitu cerdas. Lihat. Apakah itu kekurangan? Itu sesuatu yang melebihkan anda dari orang yang mudah hidupnya. Ini tidak mudah hidupnya. Bahkan bagi saya yang bicara ini tidak mudah loh ya. Saya juga sudah kehilangan ibunda saya. So tidak mudah. Nah. Hebat mana? Anak yang nanti sama-sama jadi manajer bank. Yang satu orang tuanya lengkap. Yang satunya orang tuanya yang bapaknya tidak begitu dekat. Tidak begitu ngurus. Ibunya meninggal. Hebat yang mana? Hebat yang kekurangan. Semakin kita kekurangan waktu berangkat. Semakin hebat sampainya. Nah sekarang yang sedang punya ibu dan ayah. Ada yang membiayai. Mengapa kita dustakan? Tidak didengarkan nasihat ibunya. Tidak menimati kebersamaan dengan ibunya. Tidak suka ayahnya di rumah. Karena ada tuh anak kalau bapaknya pulang dia ngintip dari jendela. Dia lagi. Dia lagi. Lihat. Orang tua memutuskan untuk menjadi satu dan melahirkan anak ini. Meskipun setelah dilahirkan kemudian tidak begitu diurus oleh ayahnya. Ibunya dipanggil Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menaruh Mas Faris dalam keadaan ini kalau Tuhan tidak tahu Mas Faris bisa lulus. Karena ada firmannya. Tidak akan aku berikan kamu masalah, kesulitan, kecuali kamu bisa lulus, keluar. Ini anak muda, sederhana, bayi hati, dikasih kesulitan. Bisa lulus gak dia? Bisa. Ini. Kecerdasan kita sama, Pak. Tidak usah khawatir. Ingat. Good, gooder, goodis. Ya, Pak. See? Bangga. Jadi orang biasa, bangga. Yuk. Tuhan lebih mencintai orang hebat atau orang biasa? Tuhan lebih menyukai orang hebat atau orang biasa? Orang biasa. Buktinya Tuhan buat banyak sekali orang biasa. Dan kita adalah orang-orang biasa yang sedang tumbuh untuk jadi tidak biasa. Jangan jadi anak yang sudah tidak biasa, hebat, pandai, orang tuanya mampu, tumbuh hanya menjadi orang kecil yang biasa. Karena tidak pandai mengelola warisan. Iya, dong? Anak orang miskin itu diberkati dengan satu kemungkinan. Anak orang kaya, dua. Bisa lebih kaya atau miskin? Anak orang miskin mau kemana lagi? Gak ada pilihan lain. So, anak-anak yang sulit masalahnya tidak ada cara lain. Be successful. Oke? Berapa juta orang sekarang mendoakan, Mas Faris? Iya. So, sampaikan tekat Anda. Supaya sahabat-sahabat kita yang juga merasa sedang tidak beruntung, mensyukuri keadaan. Sampaikan. Kawan. Kita coba lakukan yang terbaik. Buat orang-orang yang kita cintai. Buat Tuhan. Buat Nabi kita. Buat negara kita. Amin. Buat orang-orang yang menyepelekan kita. Buktikan kalau kita bisa. Udah. Ini growing pain namanya. Sakitnya orang yang tumbuh. Anda akan tertawa suatu ketika. Di atas ini semua. Anda akan melihat ke belakang. Dan Anda bilang, Faris, you waktu muda hebat sekali. You will be somebody. Amin. 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 Yuk juga. Yuk kalau jadi guru, akan jadi guru yang hebat sekali. Amin. Karena guru yang pandai, selalu biasanya pemarah. Karena kalau mengajar, masa gini saja gak mengerti? Karena bagi dia gampang untuk mengerti. Nah ini kan sulit mengerti. Aduh Tuhan. Seperti saya. Ayo kenapa golden ways ini enak Anda dengarkan? Karena ini datang dari murid yang dulu sulit mengerti. Karena saya menghayati sulitnya mengerti, saya berhati-hati menyusun cara menyampaikan. Lihat itu loh. Itu yang dilebihkan oleh Tuhan. Kalau saya dulu jenius gitu, saya tidak bisa di sini. Saya akan bilang, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ya ngerti deh ya. Masa sih gitu aja gak ngerti. Gitu? Si, gak menarik toh. Si, Pak. Kita senasib. And you, orang-orang yang hebat, yang rajin seperti ini, teges, ini bakal, ibu rumah tangga yang hebat, Direktur utama bank yang hebat, bisa Direktur utama Pertamina, atau istri Presiden. Iya, toh. Nah, Presidennya ini. Terima kasih banyak. Silahkan kembali. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya? Super. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah curhat. Dan juga tentunya mudah-mudahan diberikan kekuatan sekuat-kuatnya untuk Mas Faris menghadapi kehidupan dia selanjutnya, dan khususnya menghadapi UN nanti. Kita break dulu sementara, anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali, terus saksikan Metro TV di Mario Teguh, Golden Way. Baik, saya Hilu Bram Brunar. Terima kasih anda terus menyaksikan MTGW sama-sama kita di UN. I'm not afraid. Yes, benar-benar anda penuh keberanian menghadapi UN besok. Pertanyaan saya kepada Pak Mario berikutnya adalah ketika kita berbicara mengenai masa muda, masa remaja, tentunya banyak sekali pergolakan hati di sana, Pak. Naik, turun, ada yang galau. Nah, bagaimana sikap kita ketika hati kita sedang galau? Super. Yuk kita lihat memesnya ini. Mas Hilu Bram. Aku berjalan gagah begini bukan berarti aku tidak galau. Aku hanya ingin hatiku ikut meniru sikap tubuhku. anak muda harus gagah. Oke, saya mau tunjukkan cara untuk galau. Tuh. Kalau mau galau, badannya tidak boleh tegak. Karena gagal galau-nya. Tuh iya dong. Kalau mau galau harus apa? wajah harus... wajah harus bicaranya. Ya, terserah. Hidup boleh, gak hidup boleh. Sudah lihat, kalau mau galau, tidak boleh gagah badannya. Kenapa? Tidak jadi galau. Tidak jadi galau. Aha. Udah tahu maksud saya? Berhati-hati. Ikut yang Anda lakukan di tubuh dan wajah Anda. So, berdiri yang gagah. Oke, nganggupnya. Yang gagah, lihat. Kepala sekolah, kalau menganggup bagaimana? Hmm, hmm, hmm. Pelan, gitu. Hmm, hmm, hmm. Walaupun tidak mengerti. Kalau muridnya bagaimana? Iya, iya. Ayo. Si orang kecil, menganggupnya cepat. Jadi kalau gitu, supaya kita belajar, supaya kita mengajari diri untuk menjadi orang besar, apa yang kita lakukan waktu menganggup? Pelan. Oh, begitu. Tak mengapa cintaku kau tolak. Gitu, dong? Biarlah aku galau sendiri nanti. Gitu, kan? So, kalau gitu, kalau mau galau, jangan gagah. Nah, waktu UN, masuk ke kelas, mau ujian, apa yang Anda lakukan? Yang gagah, tersenyumlah, bayangkan sukses. Mau saya tunjukkan rahasia, salah satu rahasia tampil di sini. Sebelum turun di situ, saya sebut empat nama Tuhan. Asmaul Husna. Wadud yang maha mencintai, ya Latif yang maha lembut, ya Alim yang menurunkan ilmu, lalu ya Mu'is yang memuliakan. Turun di situ. Tuh. Di dalam bayangan saya waktu turun, sukses, orang sudah tertawa, tepuk tangan. Karena kalau mereka gak, tidak tepuk tangan, disuruh tepuk tangan. Saya membayangkan orang tertawa, karena sudah diberitahu, kalau nanti saya lucu, gak ngerti, ini tandanya untuk ketawa ya. Duh, ketawa kan? Berarti sahabat-sahabat saya yang muda, yang masa depannya masih cerah, bayangkan keberhasilan. It's very sweet. Bayangkan sukses. Jadi waktu Anda masuk ke ruangan, bayangkan Anda nilainya baik, semuanya lancar, duduk yang gagah, senyum, buka. Nah, ini saya tidak tahu. Tapi lebih baik saya tidak tahu dalam kegembiraan, daripada saya stres, semakin tidak tahu. So, ini nanti. Ini nanti. Berarti betul ya, saya dulu siswa yang bermasalah itu. Tetapi paling tidak saya gembira. Lalu saya kembali, eh ternyata bisa. Kembali, lalu setiap kali saya tidak bisa, saya begini, Tuhan bantu aku. Tahu-tahu bisa. Tuhan bantu aku. Kalau tidak, saya tidak berdiri di sini. Saya tidak dapat beasiswa ke Amerika dua kali, ke Jepang. Sekali. Coba. Kalau tidak karena doa-doa saya dalam sikap yang baik, dirahmati Tuhan. Ayo. Lebih pilih mana? Membayangkan kegagalan, lalu betul-betul gagal. Lalu membayangkan keberhasilan, lalu gagal. Pilih yang mana? Lebih baik membayangkan keberhasilan, lalu gagal. Karena tepat, Tuhan tidak sampai hati. Membiarkan anak bersikap baik gagal. Jadi akan ada keajaiban bagi anak-anak muda yang sikapnya baik. Yakini itu. Jadi Tuhan ku, aku mau lulus untuk membanggakan papa mama. Aku masuk, tahu gak tahu aku akan bersikap baik? Karena belajarku sudah cukup. Mau apa lagi? Buka. Kan aku untuk lulus tidak harus tahu semua. Tahu pasti berapa? Berapa persen? Tahu pasti dari ujian. 60 sudah lulus. Yang 40 tinggal kepandean memilih saja. Kakakmu ini pernah sekolah dan menerita. So trust me, yang perlu teman-teman adik-adik bangun adalah sikap baik. Kebaikan datang kepada orang yang sikapnya baik. Terima kasih jawabannya Pak Mario. Super sekali. Kebaikan datang pada orang yang sikapnya baik. Saya berikan kesempatan kali ini yang bertanya gurunya. Boleh? Ya, ibu. Silahkan ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam super Pak Mario. Salam super ibu. Nama saya Ibu Maya, dari SMA Negeri 29 Jakarta. Iya si Ibu Maya. Sebagai guru, kami semua sudah mempersiapkan siswa kami, mulai dari kelas 10, 11, dan 12, sebaik mungkin. Tetapi mengapa pada saat-saat mendekati pun, siswa-siswa kami selalu diliputi keraguan-raguan dan kebimbangan, sehingga mereka tertarik kepada beberapa jawaban yang beredar atau kunci jawaban yang seringkali muncul di masyarakat. Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa pemerintah masih belum memberikan kepercayaan kepada siswa kami, dan juga kepada kami para guru? Mereka diberikan 20 paket soal, kemudian pengawasnya guru dari sekolah lain, bukan guru pengajar mereka sendiri, kemudian ditambah lagi juga pengawas-pengawas independen. Hal tersebut membuat para siswa yang mengikuti ujian nasional stres dan takut. Jauh-jauh hari sudah stres. Terima kasih, Pak. Adik-adik, maka belajarlah yang pandai, yang pintar, lalu kalau jadi menteri, pikirkan yang lebih baik. Kalau jadi presiden, pikirkan yang lebih baik. Oke, bertikei soal urusan-urusan politik, tidak membantu siswa. Tetapi sekarang itu peraturannya, Ibu. Jadi mau tidak mau, kita harus berhasil di dalam sistem yang sudah disepakati. Kita setuju, tidak setuju, itu sistemnya. Kalau kita tidak setuju, kita ubah. Tapi kita harus lulus dulu. Segera. Jadi gubernur, jadi menteri, lakukan sesuatu yang memperbaiki keadaan. Oke, kurangi ukuran backpacknya, anak-anak SD itu? Oke. Yang Ibu harus lakukan adalah, yang kami lakukan di Golden Ways. Menyemangati. Oke, guru-guru, kalau tahu bahwa murid-murid sudah banyak merasa diancam, guru-guru lebih penyayang. Lebih baik. Kamu lulus dalam sikap baik. Lulus tidak lulus itu nanti. Oke, sekarang gini. Pernah dengar ini, Ibu? Jangan punya cita-cita terlalu tinggi. Karena kalau gagal sakit. Ya, pernah dengar begitu? Pernah. Dengarkan ini. Orang yang punya cita-cita tinggi, gagalnya sekarang atau nanti? Nanti. Kenapa dibatalkan sekarang? Hmm? Sakitnya kapan? Nanti. Nanti. Kenapa sekarang? Dibatalkan. Jadi, cita-cita yang tinggi. Rencana lulus dengan sebaik-baiknya. Kalau mau sakit nanti. Kalau mau tahu tidak lulus nanti. Tapi sekarang Anda harus tahu Anda belajar dengan sebaik-baiknya. Ya, Ibu? Good? Jadi, punya cita-cita yang setinggi mungkin. Jangan dibatalkan sekarang sebelum Anda gagal. Nanti kalau gagal. Tugas kita adalah mencegah kegagalan. Kalau Anda tidak tahu caranya sukses, cegah kegagalan. Si? Kalau begitu, yuk bergantung kepada diri sendiri. Seperti tadi saya katakan. Kalau Anda benci uang, katakan saja nggak suka sama uang. Uang sedang digunakan. Berhasillah. Dalam bidang itu. Anda tidak suka dengan sistem sekarang, UN, dan lain-lain. Tapi itu yang sekarang sedang ditetapkan, berhasillah di situ. Mudah-mudahan, pemimpin, pejabat, masyarakat, menjadi lebih logis, dan menemukan sistem pendidikan Indonesia, yang lebih logis. Gitu. Amin. Super sekali jawabannya, Pak Mario. Terima kasih. Kita break sebentar. Masih ada satu segmen lagi kita bersama-sama di dalam program ini. Anda jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali di Mario Teguh. Golden Ways. Tadi Pak Mario mengatakan kepada kita disini bahwa setiap orang harus meninggikan cita-citanya. Setinggi-tingginya. Mengharapkan yang terbaik. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa berharapan atau mendapatkan yang paling baik itu, Pak Mario? Super sekali, Pak Silbram. Adik-adik saya yang sangat saya sayangi. Lihat memesnya nih ya. Jika yang kuinginkan terbaik, aku harus menjadi diriku yang terbaik. Oke. Orang itu ada kelas pribadinya. Ada the first class version of yourself. Versi kelas satu dari diri Anda. Ada versi kelas-kelas rendah dari diri Anda. Kelas satu, itu waktu gagah, anggun, mengangguknya pelan. Oh, begitu. Oh, ya. Begitu. Kalau mau minum kopi, ditiupnya. Seperti Mr. Bean. Ini yang kelas satu. Yang disini, pernah nggak punya teman yang gini? Males lah. Sembarang itu. Males lah. Kalau nggak gratis, gue nggak mau. Males lah. Males ada. Oke. Orangnya sama. Kelasnya beda nggak? Beda. Good. Nah, sekarang Anda itu loh. Sehari-harinya itu loh. Anda itu kelas berapa dalam pribadi Anda? Are you the first class version of yourself? Tuh pertanyaannya. Apakah Anda tegas, tegak, lebih memilih kebahagiaan, penuh hormat ke orang tua, ke guru, penyayang, ke teman? Coba lihat itu. Itu first class. Atau yang selalu gitu mengeluh. Ada saja. Ada tuh orang suka menggerutu, suka mengeluh, suka mengkritik apapun. Dia tanya, bagaimana gue mau belajar? Krakatau sudah mau meletus. Apa hubungannya? Iya. So, what class are you in? Anda itu kelas yang mana? Nah, kalau mau yang terbaik, Anda jadi pribadi yang paling baik dong. Coba sekarang. Mario disini, ramah, penyayang, suaranya ditata, supaya betul-betul jujur penyayang. Terus yang disini kasar, suka menyombongkan diri, merendahkan orang lain. Kalau lihat orang itu, eh, itu kumis kok nggak seimbang? Itu yang kiri, 26 itu berapa itu sebelahnya gitu? Kalau itu sekarang kelasnya beda nggak? Beda. Good, yang disini, sudah selesai Pak Mario? Belum-belum selesai, ini semua sedang dikerjakan. Yang ini sudah selesai Pak Mario, blon udahan. Menurut saya itu begitu. Oh, memang. Menurut Pak Mario bagaimana? Ya, ember. Beda nggak kelasnya? Beda. Good. So, Anda tahu, kalau Anda menginginkan sesuatu yang indah dalam kehidupan, be a beautiful self. Katanya Khalil Gibran itu lho. How shall you achieve beauty, if your ways are not beautiful? Bagaimana Anda bisa mencapai keindahan, kalau cara-caramu tidak indah? Hah? So, what class are you in? Anda kelas apa? Pulang dari ruangan ini yang gagah. Oke? Kenal nggak kenal? Dada. Orang popular itu orang apa? Orang popular itu bukan orang yang dikenal banyak orang. Orang popular itu begini lho. Orang popular. Kalau saya masuk Jakarta tidak dikenal siapapun. Waktu saya pertama kali mendarat ke Jakarta, saya itu mendarat di Pulau Gadung. Naik bis. Ada yang kenal Mario nggak? Tidak. Tapi saya putuskan jadi pribadi popular. Padahal aslinya, Mario itu minder, pemalu, penyendiri, kurang vitamin, banyak alergi, kagetan. Tetapi saya putuskan, I want to be a popular person. Orang popular itu ternyata sifatnya. Bukan dia dikenal atau tidak. Orang popular itu kalau jalan ke tempat, eh, apa kabar? Oh, eh. Ada yang kenal nggak di sana? Nggak ada. Call it. Ada yang kenal nggak di sana? Nggak ada. Itu orang popular. Jadi nanti jalan, ada bis lewatnya. Oh ya? See? Anda mau lebih dikenal lagi, masuk restoran. Oke? Kalau mau lebih dikenal lagi, masuk restoran, buka pintu, langsung bilang, udah-udah, duduk aja, duduk aja. Langsung datang ke kasir, gue mau sayap satu. Kan Anda akan dikenal sangat belagu. Oke? Tetapi, orang seperti itu, tidurnya pasti damai. Karena dia membuat orang senang. Tahu? Dia juga senang. Tahu nggak itu semua saya lakukan? Itu Mario lakukan. Mario yang anak kampung, dari Mergosono Gang 5 di Malang, anak pensiunan kapten itu, pemalu waktu sampai di Jakarta, tetapi I have to survive. Teman-teman saya pakai baju yang susah-susah disebut. Sedangkan baju saya cap daun nomor 32. Betul, transparan, putih, gitu. Kalau saya pakai, harus ada yang saya tip X di sini. Apalagi bekas cubitan itu di sini. Oke? Tapi I have to survive. Saya tak bilang apa? Mario become the first class version of you, karena orang mengharapkan Anda, orang kelas satu dari diri Anda. So, UN hanya bagian kecil dari perjalanan hidup Anda. Jangan dibesar-besarkan. Besarkan persiapan Anda, besarkan kesehatan Anda, besarkan istirahat Anda. Supaya Anda segar sekali waktu ujian. Bukan ngantuk, bukan itu segar, lihat. Lalu kalau Anda harus gagal, seandainya Anda gagal dalam kehebatan pribadi. Karena kalau sudah hebat, masa gagal sih? Ya. So, cintai guru. Kalau nggak bisa dicintai, cari yang bisa dicintai dari orang ini. Gitu. Sukai. Sukai yang lain-lain, atau lihat niat baiknya. Dengarkan nasihat orang tua. Ingat tadi, Mas Faris, yang ibunya sudah meninggal, tapi dia masih bicara mengenai alam bawah sadar. Memang orang kebatinan begitu. Tetapi kita yang masih dirahmati, dengan orang tua yang lengkap, yang bisa membiayai, yuk syukuri. So, Anda katakan, UN? I'm not afraid. I'm not afraid. Masuk ke kelas, dengan bangga, lalu berdoa. Anda akan heran sekali, antara beda, orang yang hidupnya tanpa doa, dan yang berdoa. Terutama sebelum UN. Itu. Terima kasih Pak Mario, untuk jawaban dan kesimpulan program hari ini. Dan tentunya dengan harapan, untuk semua teman-teman, dimanapun Anda berada, yang akan menghadapi UN besok, bisa fokus, bisa tenang, bisa termotivasi. Dan yang paling penting adalah, soal yang keluar adalah, yang sudah Anda pelajari, dan Anda tahu jawabannya. Mudah-mudahan dapat nilai paling tinggi, dan bisa membanggakan orang tua. Saya Lebram Donar, kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Tentunya sampai jumpa lagi, di Mario Teguh, Golden Way.